Wengke Maju Wey! Markas Mapolres Jeneponto, di Jalan Pelita, Empowang, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Diserang sejumlah orang tidak dikenal OTK Kamis tanggal 27 April tahun 2023 dini hari. Akibatnya, beberapa kaca ruangan pecah dan dirusak termasuk kaca Masjid Nur Asis Syurti yang terletak di dalam Mapolres. Informasi yang dihimpun, peristiwa yang terjadi sekitar pukul 2 Wita ini menyebabkan seorang personel terluka. Sebelumnya, Polres Jeneponto dilaporkan mengalami pencurian mobil pengendali masa oleh orang yang tidak dikenal. Namun, mobil berplat 1415-33 tersebut ditemukan terbakar di tepi sawah di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan pada Selasat tanggal 25 April tahun 2023 sekitar pukul 5 Wita. Kabit Humas Polda Sulsel, Kombes Polkomang Suartana, mengkonfirmasi kejadian tersebut dan sedang diselidiki oleh pihak Polres Jeneponto. Kapolres Jeneponto menjelaskan bahwa mereka masih memeriksa saksi-saksi termasuk anggota polisi yang mengetahui kejadian tersebut. Erma Enggan memberikan banyak komentar tentang dugaan pencurian mobil tersebut dan mengatakan bahwa mereka masih mencari saksi dan menyelidiki penyebab mobil tersebut terbakar. Informasi diperoleh, sebelum ditemukan terbakar, truk dikemudikan seorang pria yang tidak dikenali. Pria itu mengemudikan truk pengangkut pasukan itu keluar dari markas Polres Jeneponto, sekira pukul 4.30 Wita. Lalu selang setengah jam kemudian, sekitar pukul 5 Wita, truk sudah ditemukan terbakar. Namun yang paling parah adalah api untuk kaca dari gedung kasih propam Polres Jeneponto ini. Terima kasih telah menonton!